PEMBICARA 1 Kebijakan pemerintah pusat yang memutuskan larangan mudik lebaran tahun ini membuat beberapa bandara melakukan perubahan jam operasional. Di bandara Giyakulon Progo, jam operasional bandara di waktu normal yang dimulai pukul 7 pagi sampai dengan 7 malam, kini dikurangi hanya 4 jam beroperasi mulai pukul 7 pagi sampai dengan 11 siang. Yang akan diterapkan sejak larangan mudik berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Selanjutnya setelah pukul 11 siang, bandara Giyakulon Progo ditutup dan tidak ada penerbangan. Pengelola bandara Giyakulon Progo menyatakan siap untuk mematuhi regulasi larangan mudik tahun ini karena Kemenhub juga sudah mengeluarkan surat edaran nomor 34 tahun 2021. Di mana PT Angka Sapura I akan mendukung penuh keputusan pemerintah terkait peniadaan mudik lebaran guna menekan lonjakan penyebaran COVID-19 di tanah air. Nah kalau dari kami antisipasinya mungkin kami nanti akan memperlakukan pengurangan jam operasi. Yang semula jam 7 sampai 19.00 mungkin nanti akan kami revisi ataupun akan kami kurangi menjadi hanya kurang lebih 4 jam saja yaitu mulai jam 7 sampai dengan jam 11.00. Saya kira nanti perkembangannya akan kami laporkan juga ya karena tanggal 1 kami akan memanggil lagi seluruh maskapai penerbangan untuk menyesuaikan sesuai dengan aturan itu.